Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel kami lagi Jadi, kali ini Gue akan bikin video Versus Jadi, seperti yang kalian lihat Kalau gue lagi megang Dua produknya dari Biore Ini kalian pasti udah tau lah ya Yang warna biru ini, Biore UV Watery Essence Ini merupakan sunscreen Lalu, yang warna merah ini merupakan Sebenernya bukan produk baru Juga sih ya, tapi ini baru masuk ke Indonesia Juga, yaitu Biore UV Atlism, gue gak tau ini Pronunciasinya bener atau gak, atlism Pokoknya, keduanya ini Merupakan sunscreen Yang made in Japan Ini diimpor dari Jepang oleh Kau Sebagai pemegang brandnya Ini kalian bisa lihat, di belakangnya pun Ini tulisannya Jepang semua Gak ada terjemahan Indonesia Sama sekali, kalau yang warna Biru ini, full size 50 gram Ini dia SPFnya 50+, PA Plusnya 4 kali Yang warna merah ini pun sama Ini SPF 50+, PA Plusnya 4 kali Jadi kalau yang ini Watery Essence Yang ini Skin Protect Essence Nah, kali ini gue akan kasih First impression Perbandingan antara Kedua ini Untuk yang biru ini Gue udah pernah pakai Mungkin sekitar September sampai Desember 2019 Kalau yang merah ini Waktu gue kemarin ke Jepang Gue beli Dan waktu liburan di sana Gue pakai juga Jadi sekitar Bulan Desember Ataupun Januari 2020 Untuk perbandingan harganya sendiri Ini gue bisa bilang Yang warna biru ini Isinya kan 50 gram ya guys Jadi ini kalian udah bisa beli Di Indonesia Udah ada Bepomnya Udah resmi Dibawa oleh Kau Made in Japan Dengan harga 90 ribuan Kadang kalau misalkan Diskon itu Jadi tinggal sekitar 70 ribuan Tapi kalau yang merah ini Merupakan produk baru Yang baru masuk ke Indonesia Tapi kalau di Jepang sih Udah lama Kemarin gue beli di Jepang itu Sekitaran 200 ribuan Dan kemarin Gue lihat di Lazada pun Sudah ada Yang warna merah ini Atlism Itu seharga 150 ribuan Sekarang kita akan Coba aplikasikan Ini supaya kalian bisa Lihat sendiri Teksturnya Perbedaan dari Kedua produk ini Pertama gue akan Aplikasikan buat Yang warna biru dulu Sama-sama Cup sih Kemasannya Kita langsung Coba disini Yang cukup Bisa dilihat Kalau ini Awal-awal sih Memang kelihatannya Thick ya Tapi kalau udah Diaplikasikan Langsung meluber Dan satu hal Yang gue paling notice Dari produk ini Adalah Wangi Alkoholnya Terasa banget Jadi buat kalian Yang emang udah Gak bisa Pakai produk Yang punya Alkoholnya Ini lebih baik Dihindari sih Tuh Kalian bisa lihat Kalau produk ini Kalau produk ini Gampang Minyak Minyak Ataupun yang bikin Kulut muka kalian Akan jadi White cast Ini cocok banget Bisa dilihat Bahwa gak ada Perubahan warna Sama sekali Dari yang warna biru ini Nah sekarang Kita akan Coba aplikasikan Yang Biore UV Elysm Yang warna merah ini Ini gue pake tangan Yang satunya lagi Biar kalian bisa Lihat nanti Perbandingan Hasilnya Ini 70 gram Ya guys Jadi isinya Lebih banyak Dari yang warna Biru Kalian bisa lihat Ini Super Thick Kalian bisa Kalau misalkan Gue oles Begini Kayak Dia ratanya Lama Tuh Bisa dilihat Kalau ini masih ada Produknya Yang Kayak apa ya Ini Terlalu tebal Dan nyerapnya Lama banget Nih Tidak seperti yang warna biru Jadi yang warna merah ini Dia kayak masih ada Sisa-sisa Ingredientsnya gitu Nih Jadi dia gak Gak Secepat yang biru Nyerapnya Ini kalian bisa lihat Masih ada Sisa-sisa Produknya Harus gue Tepuk-tepuk dulu Mungkin biar Cepat Menyatu dengan Warna kulit Cepat Nyerap Sekarang kita Lihat Hasil yang Didapatkan Pada saat Pengaplikasian Produknya ini Yang tangan kiri Gue ini Gue pakai yang Warna biru Ini kalian bisa lihat Terus yang tangan kanan gue ini Gue pakai yang merah Jadi seperti yang gue bilang Di awal Memang pada saat Pengaplikasian gue Di real life Waktu September Sampai Januari Kemarin itu Gue lebih merasa Cocok Kalau berada di outdoor itu Pakai yang warna biru Ini lebih gampang Nyerap Terus dia Nggak Nggak jadi Berminyak Itu bisa dilihat Sampai sekarang pun Dia nggak ada efek Berminyak sama sekali Sedangkan Yang warna Merah ini Sampai sekarang Bisa dilihat Kalau Produknya itu Belum nyerap Guys Jadi layernya itu Jadi Ini sekarang Jadi kasar banget Ini sampai sekarang Gue masih bisa ngerasain Tekstur Si produknya itu Karena emang Belum nyerap Jadi Simpulan Dari video Versus ini Kalau gue pribadi Kalau disuruh pilih Akan pakai yang mana Akan repurchase Yang mana Gue akan Pakai yang Biru Gue akan repurchase Juga yang biru Kenapa? Karena tadi Pro-nya adalah Ini gampang Menyerap Lebih gampang Menyerap Dari yang merah Terus Ini otomatis Harganya pun Sekarang Lebih murah Ketimbang yang merah ini Karena ini 50 gram Kemudian Cons-nya adalah Ini wangi alkoholnya Kenceng banget Kenapa Alkoholnya tinggi banget Karena itu tadi Dia jadi bikin Produknya gampang Menyerap ke kulit Dan tidak meninggalkan Residu Sama sekali Sekian Video Versus Gue Kali ini Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like Subscribe Dan juga Jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian Tidak ketinggalan Video-video kami Yang berikutnya Thank you so much For watching See you next time Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video